Selamat datang di praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis Kita pilih UTM 49S untuk koordinat ArcGIS kita terlebih dahulu Kemudian kita input, kita drag data administrasi desa atau kelurahan dan guna lahan ke dalam pekerja ArcGIS Kemudian kita perhatikan dulu bahwa projected koordinat sistem dari setiap shapefile yang kita masukkan sudah total 49S Dan kita pastikan bahwa guna lahan itu sudah punya attribute table yang berisi polygon permukiman Dan sedangkan yang administrasi desa atau kelurahan ini sudah tertera nama-nama kelurahan di dalam attribute table Kemudian kita buka katalog, kemudian kita pilih folder yang kita inginkan dan klik kanan, klik new, klik toolbox Kemudian kita klik icon merah itu, kita klik kanan, klik new, dan klik model Kemudian kita drag 2 data dasar yang sudah kita masukkan dari ke dalam model builder Kita dapat klik save sewaktu-waktu mengantisipasi apabila model builder kita mengalami crash Untuk membukanya kembali, kita klik kanan tulisan model di toolbox ini, klik kanan, dan klik edit Kita memasuki fungsi yang pertama, kita klik select layer by attribute Ini berfungsi untuk menseleksi polygon permukiman yang ada di SAP guna lahan Kita gunakan fungsi connect ini untuk menghubungkan antara data guna lahan dengan fungsi select layer ini Kita double-klik fungsi tersebut, kemudian kita perhatikan bahwa selection tabnya sudah new selection, ini sudah betul Kemudian kita klik tulisan icon SQL-nya ini Kemudian kita klik TGL, kita klik sama dengan, klik get unique value, dan klik permukiman Klik OK Kemudian kita klik run Sudah selesai, kita klik close Kita klik save lagi untuk mengantisipasi Kemudian kita menuju ke langkah berikutnya yaitu make feature layer Kita drag fungsi tersebut ke dalam model builder sekali lagi Kemudian kita hubungkan antara hasil select layer tadi ke fungsi make feature layer Ini berfungsi untuk menjadikan polygon yang sudah terseleksi tadi menjadi layer tersendiri Kita dapat mencentang semuanya, tidak masalah Dan ini saya hanya menunjukkan bahwa yang penting TGL ini sudah harus tercentang Karena kita akan memakai kolom data TGL permukiman di dalam kernel density Kemudian kita gunakan fungsi identity untuk memberikan identitas permukiman berdasarkan kelurahannya Ups salah, bukan yang warna kuning Kita hubungkan mulai dari yang warna hijau Yaitu output make feature layer ke fungsi identity Kemudian kita memerlukan data yang administrasi desa atau kelurahan Sebagai identity featuresnya di dalam fungsi identity Kita dapat mengklik fungsi auto layout agar model builder kita terlihat lebih rapi Kita double klik fungsi identity Kemudian kita atur lokasi penyimpanan sesuai folder yang kita pilih Kemudian klik save Kita klik full extend apabila kita ingin melihat keseluruhan semua urutan fungsi atau tools yang sudah kita masukkan Kemudian kita cari fungsi dissolve Kita drag dissolve yang data management ke dalam model builder Kita input hasil identity tadi ke dalam fungsi dissolve sebagai input features Kemudian kita centang yang jumlah penduduk dan kelurahannya saja Karena pada prinsipnya kita hanya memilih pusat permukiman berbasis data jumlah penduduk di setiap kelurahan Kemudian kita pilih dimana kita akan menyimpan hasil dissolve ini Dan klik ok Dan kita klik run Kita lanjutkan dengan fungsi feature two point Kita search Kemudian kita masukkan hasil dissolve tadi ke dalam fungsi feature two point Kita double klik fungsi tersebut Dan kita harus pastikan bahwa kita mencintang yang opsi inside ini Opsi inside ini berfungsi untuk memastikan bahwa titik pusat permukiman yang akan kita ekstraksi nanti akan berada di dalam poligon permukiman Kita klik run Dan close apabila proses running sudah selesai Kemudian barulah kita dapat melakukan fungsi kernel density Kita drag fungsi kernel density ke dalam model builder Kemudian kita masukkan hasil feature two point ke dalam kernel density Dan kita harus masukkan data administrasi desa sebagai extent Extend environment Kemudian kita pilih data jumlah penduduk untuk kolom population field Dan kita tentukan lokasi penyimpanan Kemudian kita input angka search radius sebesar 1500 Dan kita klik ok Kemudian kita klik auto layout untuk melihat versi model builder yang lebih rapi Dan kita klik run Langkah yang terakhir adalah kita memotong hasil kernel density tadi dengan fungsi clip data management Kemudian kita drag fungsi tersebut ke dalam model builder Dan kita masukkan hasil kernel density ke dalam fungsi clip Dan satu lagi kita harus memasukkan data administrasi desa atau kelurahan ini ke dalam fungsi clip Sebagai output extentnya Yang paling penting kita harus centang use input features for clipping geometry Agar hasil clipnya benar-benar sesuai dengan deliniasi wilayah studi kota Semarang Kita klik run Dan kita tunggu Kelihatannya proses clip data management ini paling lama ya dibandingkan yang fungsi-fungsi sebelumnya Ini sudah selesai prosesnya Kemudian kita klik close Kita auto layout Ini adalah hasil akhirnya Kemudian kita dapat klik insert dan klik create label Barangkali kita ingin menambahkan nama kita di dalam model builder ini Kita klik menggunakan tanda panah ini Kita bisa tuliskan nama, name, atau mungkin kita tambahkan dengan kelas Kemudian kita simpan Kita save Dan kita close Untuk membuka model builder kita atau mau ngedit kembali Kita tentu klik kanan Dan klik edit Maka tampil lah model builder yang terakhir kali kita simpan Disini kita akan mengekspor hasil akhir Dari hasil clip di dalam model builder Kita klik kanan Kemudian kita klik add to display Untuk menampilkan hasil clipnya ke dalam lembar kerja ArcGIS Kemudian kita klik kanan Kemudian kita export Agar formatnya dapat berbentuk thief Kita pilih lokasi penyimpanannya Kita add foldernya Kita ketik hasil Sebagai nama misalnya Klik save Kita klik yes Agar dia tampil di dalam lembar kerja ArcGIS Kemudian kita akan mengatur Bagaimana gradasi dan juga jumlah kelas Yang akan merepresentasikan tingkat kepadatan di kota Semarang Kita atur equal interval dan jumlah kelasnya 10 Misalnya Kemudian kita klik ok Dan kemudian kita atur warna yang kita inginkan Dan ok lagi Inilah hasil akhirnya Seperti ini Kemudian barangkali kita ingin menambahkan titik-titik pusat permukiman di atas layer hasil kernel density ini Kita buka kembali model builder Kemudian kita klik kanan pada hasil feature to point Kemudian kita klik add to display Beginilah tampilan akhirnya Barangkali kita perlu mengedit warna sedikit Ok Tahap terakhir adalah kita melayout peta hasil kernel density ini Terima kasih dan selamat mempraktikan langkah-langkah dari video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!